Ketika badai salju telah datang, ini menjadi hari yang buruk bagi koloni pinguin. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup, yaitu dengan berkumpul bersama, membentuk sebuah tameng yang kuat. Dengan cara ini, setidaknya mereka tidak tersapu oleh badai salju, meskipun rasa kedinginan mungkin tetap ada. Dalam kondisi badai tersebut, biasanya akan memakan waktu berjam-jam, atau bahkan berhari-hari, tergantung seberapa besar badainya. Bagi koloni pinguin yang telah berhasil melewati badai salju, sebagian mereka akan tetap berjalan bersama. Ini untuk mengantisipasi jika terjadi badai salju selanjutnya. Namun adaptasi mereka tidak hanya itu, pinguin juga dilengkapi bulu yang dapat mengisolasi panas, di mana bulu mereka panjang dan memiliki struktur yang rapat, sehingga dapat melindunginya dari suhu yang dingin. Pada musim panas sekitar bulan Oktober sampai Februari, umumnya para pinguin akan melakukan perkawinan. Ada 18 spesies pinguin, mereka mempunyai ritual masing-masing dalam mencari pasangan. Pinguin biasanya melakukan gerakan dan suara yang unik, untuk menarik pasangannya. Setelah mereka menemukan yang cocok, sebagian pinguin akan membuat sarang dengan bebatuan, dan sedikit ranting kayu. Dan uniknya, sarang mereka lebih sederhana. Ini jauh berbeda dengan burung pada umumnya, yang memiliki sarang lebih rimbun. Bahkan ada spesies pinguin yang justru tidak membuat sarang. Seperti halnya pinguin kaisar. Ketika betina sudah waktunya bertelur, mereka akan menitipkan telurnya kepada sang jantan. Kemudian jantan tersebut akan mengerami telurnya di bawah lipatan perut, dan dijaga oleh kedua kakinya. Sedangkan bagi sang betina, mereka akan pergi mencari makanan sekitar 2 minggu lamanya. Dan biasanya, proses ini tidak sendirian. Pinguin akan bermigrasi bersama-sama ke arah selatan bumi. Satu hal yang menarik, setiap pinguin memiliki tujuan masing-masing. Ada yang mencari makan hanya untuk menghidupi dirinya, ada juga yang harus menghidupi anak-anak mereka. Dan bagi telur pinguin yang belum menetas, diharapkan hidup mereka akan datang membawa makanan, tepat di saat telur mereka sudah menetas. Karena ini sebuah tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Mayoritas spesies pinguin adalah pemakan ikan. Mereka biasanya berburu ikan di laut. Sebagai burung karnivora yang tidak mampu terbang, mereka mengandalkan berenangnya dalam berburu mangsa. Pinguin-pinguin ini akan terjun ke dalam laut untuk mengejar ikan, dan menggunakan sayap mereka sebagai sirif untuk membantu berenang. Spesies pinguin kaisar, mereka diketahui mampu berenang dengan kecepatan hingga 9 km per jam. Ini jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan Michael Pilbs sebagai perenang tercepat di dunia, yang berhasil memecahkan rekor berenang dengan kecepatan 7,6 km per jam. Selain itu, mereka juga dilengkapi dengan penglihatan yang sangat tajam untuk melacak pergerakan ikan di dalam air. Dan setelah menemukan target, pinguin akan menangkap mangsanya dengan paruh mereka. Sambil menunggu kedatangan betina, bagi pinguin jantan, mereka harus bertanggung jawab atas telurnya. Proses mengerami telur ini biasanya memakan waktu sekitar 65 hari, atau tergantung pada spesiesnya. Dan pada masa itu, sang jantan harus berpuasa selama mengerami telur. Mereka akan memakan hanya ketika pasangan mereka sudah datang. Hari demi hari berlalu, sebagian pinguin sudah mendapatkan pasokan makanan yang cukup untuk dibawa pulang. Tapi sayangnya, banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Salah satunya predator seperti anjing laut. Untuk pulang, mereka harus berhasil menghindari kejaran dari anjing laut. Biasanya segerombolan pinguin akan terjun ke laut dan berenang secepat mungkin. Cara ini cukup efektif, tapi tak sedikit dari mereka yang terjebak di pecahan es yang rapuh. Sehingga ini membuat mereka sulit berenang dan memudahkan predator untuk menangkapnya. Bagi pinguin yang berhasil melewati itu semua, mereka akan memberi bayi kecilnya makan dengan menyuapkan hasil buruannya. Lalu mereka bergantian tugas siapa yang akan mencari makan, siapa yang akan menjaga anaknya. Tapi bagi pinguin yang gugur di tengah perjalanan, pasangan mereka akan tetap menunggu sampai ia sadar bahwa pasangan hidupnya sudah tiada. Tapi menariknya, pinguin yang ditinggal pasangan, mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka akan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, meskipun sendirian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.